memberikan informasi terkait info GTK jadi hari ini Bapak Ibu sudah dapat melakukan pengecekan info GTK tetapi bukan versi uji coba lagi jadi Bapak Ibu silakan disini pilih metode loginnya terserah Bapak Ibu menggunakan SSO atau login langsung ke GTK saya akan contohkan disini login langsung ke GTK Bapak Ibu silakan masukkan username dan password yang dimiliki sesuai dengan username dan password masing-masing PTK kemudian silakan klik login nah setelah login Bapak Ibu dapat melakukan pengecekan status validasi tunjangan profesi nah disini ada beberapa keterangan yang pertama adalah tidak valid dua hasil verifikasi data terakhir masih belum valid nah dua disini menyatakan bahwa di bagian verifikasi data tunjangan profesi teman-teman harus melihat bahwa disini terdapat 7 checklist yang dimana semua-semuanya ini harus ter-checklist hijau nah disini punya saya masih dalam proses perhitungan atau perbaikan data karena jamnya belum track up kemudian NRG tidak valid nah ini NRG tidak valid ini dikarenakan saya adalah alumni PPG tahun 2021 yang kemarin ya barusan mendapatkan nomor NRG dan barusan lulus sertifikasi jadi disini masih belum valid jadi teman-teman silakan cek terkait validitas yang ada pada InfoGTK teman-teman saya akan berikan contoh ini adalah kasus yang tidak valid kemudian ini adalah status validasi tunjangan profesi sudah valid ya ini adalah menunggu verifikasi dinas data sudah valid menunggu admin simtun dinas pendidikan sesuai dengan jenjang untuk mengajukan usulan untuk penerbitan SKTP ya jika dalam satu bulan belum juga diajukan SKTP konsultasikan dengan admin tunjangan di dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya masing-masing nah disini teman-teman bisa lihat bahwa disini ada ketujuh-tujuhnya statusnya adalah sudah ter-checklist ya berarti yang untuk kasus teman-teman yang seperti ini tinggal menunggu dinas mengusulkan SKTP saja kemudian ada lagi di bagian beban mengajar semua sudah ter-checklist ya tetapi memang belum valid ya ini kalau belum diverifikasi jadi ada beberapa kasus punya teman-teman disini tidak ada silang merah lagi tetapi memang masih belum valid nah yang untuk seperti ini jadi teman-teman cukup menunggu saja ya karena disini memang jam linier sudah mencukupi jadi ada kasus punya saya disini masih dalam proses perhitungan beban mengajar tetapi ada kasus juga beban mengajarnya sudah cukup ya sudah terhitung tetapi tetap statusnya adalah tidak valid jadi bagi teman-teman jangan lupa silakan login ke info GTK masing-masing untuk melihat status validasi tunjangan profesi untuk semester ini ya jadi pastikan bahwa untuk semester ini periode 1 Januari sampai Juni 2022 silakan cek info GTKnya masing-masing nah berikut ini adalah tampilannya jadi bagi Bapak Ibu yang memang belum valid silakan dicek kekesesuaian antara jam mengajarnya apakah sudah masuk semua ya jadi Bapak Ibu bisa melihat detail rombelnya adalah di bagian paling bawah nah disini adalah detail rombel yang Bapak Ibu ajar ya pastikan jangan lupa jamnya apakah sudah masuk semua disini apakah jam yang Bapak Ibu ampu itu sudah ter-input oleh operator di Dapodik dan pastikan semuanya termasuk pangkat golongan dan gaji pokok terakhir itu sudah sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya dan bagi Bapak Ibu yang belum bisa login ke info GTK silakan lakukan update password di Dapodiknya agar dapat login ke info GTK semoga informasi ini bermanfaat salam satu data selamat menikmati selamat menikmati